Intro Kembali belajar bersama Bu An Bagaimana kabar anak-anak hari ini sehat semua Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar Kali ini ibu anak akan membahas materi menentukan volume balok dalam kubu satuan Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 Dari buku senang belajar matematika kelas 5 Asik mencoba ada di halaman 147 Ini materi bab 4 bangun ruang anak-anak Baik ibu langsung ke pembahasan materi ini Perhatikan gambar kubu satuan berikut ini Tentukan volume balok berikut dalam kubu satuan Baik anak-anak disini ada kubu satuannya Dan ibu mulai membahas dari soal nomor 1 Karena ini mungkin kita agak kesulitan untuk memasukkan banyak kubu disini Ini ibu menggunakan buku petunjuk guru untuk menyelesaikan pembahasan ini Baik ibu mulai dari soal nomor 1 Disini panjangnya disini ada 8 kubu satuan Lebarnya ada 8 kubu satuan Dan tingginya ada 4 kubu satuan Jadi untuk menentukan volumenya Volumenya dari bangun balok ini Sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 8 dikali 8 dikali 4 Sama dengan 256 kubu satuan Lanjut ke soal nomor 2 anak-anak Bangun balok ini memiliki panjang 8 kubu satuan Lebar 4 kubu satuan Dan tingginya 12 kubu satuan Jadi volumenya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 8 dikali 4 dikali 12 Sama dengan 384 kubu satuan Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak Disini bangun baloknya ini Panjangnya ada 16 kubu satuan Lebarnya 8 kubu satuan Dan tingginya 4 kubu satuan Volumenya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 16 dikali 8 dikali 4 Sama dengan 512 kubu satuan Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak Bangun balok ini Panjangnya 4 kubu satuan Lebarnya 8 kubu satuan Dan tingginya 12 kubu satuan Volumenya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 4 dikali 8 dikali 12 Sama dengan 384 kubu satuan Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak Ini bangun balok ini memiliki panjang 16 kubu satuan Lebih 8 kubu satuan Dan tinggi 8 kubu satuan Volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 16 dikali 8 dikali 8 Nanti anak-anak menghitung kembali Ini sama dengan Volumenya 1024 kubu satuan Lanjut ke soal nomor 6 anak-anak Ini bangun balok ini Panjangnya adalah 12 kubu satuan Lebarnya 8 kubu satuan Dan tingginya 8 kubu satuan Volume dari bangun balok ini Panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 12 dikali 8 dikali 8 Sama dengan 768 kubu satuan Lanjut ke soal nomor 7 anak-anak Bangun balok ini memiliki panjang 12 kubu satuan Lebih 12 kubu satuan Dan tinggi 8 kubu satuan Volume dari bangun balok ini adalah Panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 12 dikali 12 dikali 8 Sama dengan 1152 kubu satuan Lanjut soal nomor 8 Bangun balok ini memiliki panjang 8 kubu satuan Lebar 16 kubu satuan Dan tinggi 8 kubu satuan Volume nya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 8 dikali 16 dikali 8 Sama dengan 1024 kubu satuan Soal nomor 9 anak-anak Di sini ada bangun balok Panjangnya ini 16 kubu satuan Lebarnya 16 kubu satuan Dan tingginya 4 kubu satuan Volume nya sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 16 dikali 16 dikali 4 Sama dengan 1024 kubu satuan Lanjut ke soal nomor 10 Ini panjangnya adalah 16 kubu satuan Lebarnya 16 kubu satuan Dan tingginya 8 kubu satuan Volume nya panjang dikali lebar dikali tinggi Sama dengan 16 dikali 16 dikali 8 Sama dengan 2048 kubu satuan Ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Selamat menikmati